Om Swastiastu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera bagi kita semua, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat sore, sahabat Ramata dan juga Benny Amuvers, dimanapun Anda berada. Senang dan berbahagia sekali, saya Sonny Sulewijaya, di kesempatan sore hari yang cerah ini, di hari Minggu, tanggal 19 September 2021, kita bisa berjumpa dalam Ruang Edukasi Mata, sebuah webinar untuk umum, yang mengambil tema yang sangat menarik, yakni tips dan trik saat screen time agar mata tetap sehat. Wah, tentunya merupakan sebuah topik yang sangat menarik, sangat ideal, apalagi sekarang kita berada di sebuah pandemi yang kita tidak tahu juga nih, kapan ending point-nya, sehingga aktivitas akan senantiasa lebih lekat dengan yang namanya gadget, dengan namanya screen. Jadi, kayaknya topik ini penting banget untuk kita tahu seperti apa sebenarnya, ya. Jadi, untuk Anda, sahabat Ramata dan juga Benny Amuvers yang ingin bertanya, silakan. Nah, karena nanti kita akan ada hadiah menarik yang sudah dipersembahkan, yang disiapkan oleh Rumah Sakit Mata Ramata dan juga BNI, yang mana nanti akan kita persembahkan untuk yang bertanya, ya. Yakni, kita sudah siapin hadiah berupa voucher, pemeriksaan mata gratis dari Rumah Sakit Ramata untuk para penanya, dan juga BNI menambahkan dengan dikado BNI untuk para penanya. Kemudian, untuk yang sudah ikutan webinar ini, jangan khawatir, Anda juga akan mendapatkan voucher P142 di Rumah Sakit Mata Ramata, ya. Nah, acara ini memang kerjasama eksklusif dari Rumah Sakit Mata Ramata dengan BNI, dan akan menghadirkan dua narasumber. Yang pertama adalah ahli mata atau dokter mata yang akan menyampaikan materi, tips dan trik saat screen time agar mata tetap sehat. Dan narasumber kedua kita adalah dari BNI yang menyampaikan bagaimana agar mata tetap sehat, kantong pun juga sehat, ya. Nanti akan ada Mbak Ayulisna di sesi terakhir. Nah, sebelum kita berkenalan menyapa dokter yang bertegas ataupun yang akan menyampaikan materi, ada baiknya kita akan kenalkan dulu siapa beliau. Kita tampilkan dalam layar. Beliau adalah dokter Nima D. Gita Saraswati, spesialis mata, atau lebih akrab dipanggil dokter Gita. Beliau adalah lulusan fakultas kedokteran dari Universitas Sudayana tahun 2013 yang lalu. Kemudian mengikuti Observersive Lions Eye Institute and Royal Crate Hospital 2018 di Australia. Kemudian program studi spesialis ilmu kesehatan mata Universitas Sudayana tahun 2020, beliau tamatnya. Nah, selesai saja kita berkenalan dengan beliau yang sudah hadir di studio. Kita sambut dokter Gita Swastiastito. Salam sehat, apa kabar? Sehat, sehat banget. Mas Tungkar, sehat, sehat, ya. Saya lega kalau saya selalu nanya sama orang, kabar kenapa sehat, gitu kan. Karena, kalau dulu mungkin kita anggap sepele ya, apa kabar? Biasa saja sih. Sekarang kalau ditanya apa kabar itu rasanya harapannya selalu sehat. Apalagi di tengah pandemi yang kita belum tahu kapan akan berakhirnya, gitu. Dokter Gita, kita nanti di kurang lebih satu jam akan membahas tentang tips and trick saat screen time agar mata tetap sehat. Sepertinya satu hal yang penting banget, kok. Apalagi kurang lebih hampir dua tahun, ya. Sudah berulang tahun yang kedua. Akan berulang tahun yang kedua, gitu. Jangan sampai panjang umur, lah, kalau bisa. Jadi, menjelang dua tahun pandemi COVID-19 ini, sepertinya ada sebuah perubahan dari kuala kehidupan kita. Nah, yang biasanya namanya kerja itu kan di ofis, di kantor, gitu kan. Sekarang ini kita mengenal yang istilahnya work from home. Badan kita, raga kita di rumah, tapi tetap kerja. Bahkan ada nih teman saya, komuter kantornya dipindahin ke rumah. Untuk bisa tetap bekerja, gitu kan. Jadi, pandemi ini memang membatasi gerak. Tapi ternyata ada yang tidak bisa dibatasi. Yakni bagaimana kita bersentuhan atau bertatapan langsung dengan screen. Yang biasanya kalau di kantor, oke lah, sudah 8-9 jam di kantor, sudah lelah di rumah, ketemu anak-anak, seger lagi, ya kan. Sekarang ini kadang-kadang bisa lebih dari 9 jam. Kita ketemu sama screen dari laptop atau personal tablet, ya kan. Apalagi nanti sampai di rumah, handphone juga masih bisa nyala, ya kan. Handphone bahkan bisa 24 jam. Nah, apa sih sebenarnya pengaruh dari pandemi ini, kemudian pengaruh dari yang namanya work from home, intensitas penggunaan gadget, kemudian screen time, terhadap kesehatan mata. Itu ada semacam degradasinya atau ada pengaruhnya nggak sih? Sama ada penelitian bahwa yang, mohon maaf, kesehatan matanya terganggu gara-gara kandungi, gitu. Dr. Gita, mungkin prolognya seperti apa? Oke, untuk keluhan seperti itu banyak sekali, ya, yang datang ke rumah sakit mata tentunya untuk memeriksakan diri, karena paparan daripada penggunaan gadget yang terlalu lama. Salah satunya mungkin yang akan kita bahas pada sore hari ini. Nah, menarik tentang gadget berarti dominan anak-anak, berarti ya? Bisa juga anak-anak, banyak juga. Orang dewasa pun tidak luput. Ya, karena tadi prolog saya adalah work from home. Ternyata yang nonton di rumah, anak saya juga, loh. Mereka homeschooling atau sekolah dari rumah, daring school, gitu kan, ya. Jadi, lebih banyak megang HP, lebih banyak mungkin interaksi dengan gurunya lewat HP, dan ya, kita nggak bisa kontrol penggunaannya. Oke, Dr. Gita akan menyampaikan materi. Kita ikuti bareng-bareng, yuk. Kita akan coba cari tahu apa sih tips dan triknya untuk bisa screen time yang aman, agar mata tetap sehat. Dr. Gita, silakan. Oke, terima kasih, Sonia. Jadi, kali ini saya akan sharing mengenai tips dan trik saat screen time agar mata tetap sehat. Oke, jadi sebelum kita mulai ke materi, kita harus tahu dulu screen time itu apa. Jadi, screen time merupakan waktu yang dihabiskan untuk menonton televisi, entah itu nonton Korea, menggunakan komputer, laptop, bermain video game, handphone. Sekarang sudah banyak sekali tipenya ya untuk media digital ini. Nah, apabila kita bicara mengenai media digital, perkembangannya sudah sangat pesat sekali. Jadi, gadget itu sudah bukan lagi sekedar keinginan, tapi juga sudah merupakan kebutuhan. Jadi, di sini gadget juga merupakan alat bantu yang memiliki banyak sekali manfaat. Untuk komunikasi, informasi, hiburan, untuk mencari nafkah. Jadi, banyak sekali yang bisa dimanfaatkan dari media digital ini. Lebih dari lifestyle ya? Iya, betul. Kemudian, tadi sudah sempat dibahas ya, jadi selama pandemi ini, kita semua diarahkan untuk bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, semua dilakukan serba online. Jadi, screen time pada saat pandemi ini sudah semakin meningkat. Kalau dulu mungkin ada lagunya, Bangun Tidur, Ku Terus Mandi. Sekarang, yang pertama kali dilihat, mungkin handphone baru bangun. Saya jadilah setersinggir, dok. Tapi memang benar juga sih, dok. Mau tidur juga, lihat handphone dulu mungkin. Nah, itu sebenarnya media digital ini sebagai salah satu solusi ya, untuk kita yang benar-benar harus tetap menjaga protokol kesehatan. Cuma dibalik itu juga pastinya ada risiko. Dan salah satunya, yaitu yang kita bahas sekarang adalah digital eye strain atau computer vision syndrome. Ini menarik sama satu screennya, dok. Kita bangun tidur ke terus pegang kontel, sampai ada mem-nya ya. Sampai ada mem-nya ya. Oke, oke, oke. Ya, jadi dari definisi dulu ya, apakah computer vision syndrome itu atau digital eye strain, jadi segala sesuatu, aktivitas ya, atau gejala yang muncul karena aktivitas yang berlebihan akibat laparan daripada media digital. Kalau dulu mungkin komputer aja ya, sekarang kan sudah banyak ya, handphone, ipad, kita bekerja dengan banyak tipe daripada media digital itu. Kemudian apa saja gejala yang muncul. Gejalanya bisa melibatkan mata itu sendiri dan non-mata, di luar daripada mata. Kalau pada mata misalkan, pandangannya kabur atau penglihatan dobel, kemudian terasa kering, tidak nyaman, sensasi berpasir, merah, berair. Di luar daripada mata itu sendiri, dari ujung kepala bisa ada gejala. nyeri kepala, pusing, turun ke bawah, bisa sampai leher kaku, tidak nyaman, ke baku, sampai ke punggung. Jadi sebenarnya spektrumnya cukup luas sekali. Oke, sebenarnya keluhan ini sifatnya sementara kok. Apabila kita beristirahat, seharusnya gejalanya akan lebih meredah. Tapi istirahat benar-benar istirahat ya. Kadang-kadang istirahat kan lihat handphone juga. Betul, 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 betul. Nah, apabila paparannya terlalu panjang, tentunya keluhan bisa menetap. Pada beberapa orang ya. Kenapa sih bisa terjadi digital eyespring ini? Jadi saat kita melihat jauh, tidak sama saat melihat dekat. Ketika kita melihat jauh, otot-otot mata itu lebih relaksasi. Sedangkan apabila kita melihat dekat, otot-otot mata dia berkontraksi ya, dia bekerja. Jadi waktu melihat layar, tentunya kerjanya lebih berat. Ketimbang harus ketika melihat jauh, yang otot-otot matanya relaksasi. Kemudian mungkin ada pertanyaan, kenapa sih kalau kita membaca, ketimbang dengan melihat layar monitor, jadi cepat melahnya pada saat kita melihat layar monitor. Jadi karakter yang dimunculkan pada saat kita membaca, batasnya cukup tegas. Dibandingkan ketika kita melihat layar monitor. Jadi di layar monitor itu ada yang namanya pixel. Karakter yang dimunculkan terdiri dari kotak-kotak kecil, yang tepiannya agak kabur ya, sedangkan bagian sentralnya itu lebih terang. Nah tentunya mata untuk fokus ketimbang dengan melihat buku usahanya lebih keras lagi pada saat kita melihat layar monitor digital. Apalagi kalau kita kerja isi komputernya, semuanya tulisan semua. Itu mata akan pindah fokus dari satu tempat ke tempat lain bolak-balik. Atau mungkin di sampingnya ada reference lagi. Jadi kita menoleh ke sana, menoleh ke sini. Fokusnya pun akan berganti-ganti. Itu akan membuat mata bekerja lebih keras lagi. Kalau mungkin bisa, mau protes, matanya protes mungkin kali ya. Oke lanjut. Faktor risiko lainnya. Jadi di sini mungkin untuk mudahnya kita pisahkan internal maupun eksternal. Jadi faktor internal misalkan ada kelainan mata. Apabila seseorang seharusnya sudah harus dibantu dengan kacamata. Ada yang namanya kelainan reflaksi. Entah itu mata minus, mata plus, atau silinder. Jadi seharusnya mungkin orang itu sudah harusnya menggunakan kacamata, tapi tidak digunakan. Atau mungkin bahkan belum tahu. Atau sudah menggunakan, tapi seharusnya ukurannya sudah tidak itu lagi. Karena tidak di-update setiap tahunnya, tidak di-cek lagi. Saya baru tahu yang namanya mata minus, silinder, plus, ikliminan. Iya, tentu saja. Karena mata minus yang memang sudah usianya begitu. Iya, jadi usia pun juga berpengaruh ya. Misalkan usia mulai 40 di mana waktu kita mau melihat jarak dekat, aktivitas jarak dekat, sudah harus dibantu dengan kacamata jarak dekat ya. Mungkin kita sebut namanya presbiopia. Tapi masih dipaksa nih, tanpa menggunakan alat bantu. Sehingga upayanya pun lebih keras lagi. Lanjut ke yang berikutnya. Ada posisi kerja maupun jarak kerja. Jadi di sini posisi yang salah. Mungkin ada yang suka nonton TV atau drama Korea sambil tiduran. Nah, itu mungkin posisinya kurang tepat ya. Atau mungkin seperti yang gambar di bawah, yaitu posisi kerjanya tidak tepat pada saat di depan layar monitor ya. Cukup dekat jarak kerjanya. Malah itu gambarnya dia sudah lost idea dia nih. Sudah dikejar deadline dia, gak bisa ngomong apa lagi dia. Kemudian paparannya yang terlalu lama. Seperti tadi saya sempat dibahasnya. Dari pagi mungkin sampai malam. Atau mungkin dari pagi sampai ke pagi lagi. Oke. Tanpa ada jeda. Oke, lanjut. Lupa berkedip. Ini serius nih? Ada lupa berkedip? Iya, jadi memang sebenarnya berkedip itu tidak disadari ya. Kita otomatis berkedip. Tapi ketika kita fokus melihat suatu layar ya, bekerja, frekuensi mata berkedip pasti akan berkurang. Oh gitu. Akibatnya, dijala mata kering tadi, berair, merah, seperti ada sensasi benda asing. Atau mungkin mulai terlihat kabur. Ketika kita berkedip lagi, mata terbasahi lebih jelas lagi. Tapi sebentar hilang lagi fokusnya. Makanya, ini berarti jangan langsung curiga. Kalau saya kedip-kedip, bukan saya genit gitu ya. Karena memang itu. Makanya matanya kering ternyata. Matanya kering. Jadi, untuk yang para lelaki suka kedip-kedip matanya, ya berarti anda masih normal. Oke, lanjut. Dilanjutkan ya. Ini ada faktor eksternal juga. Misalkan dari ruangan atau tempat kita bekerja. Pada gambar nomor 2, bagian tengah. Itu kelihatan banget pantulannya. Pastinya mata kan lebih keras lagi untuk fokus ya, terhadap isi layarnya itu sendiri. Apalagi kalau mungkin males membersihkan, banyak sidik jarinya tertempel pada layar. Berarti ini posisi kita duduk di kantor juga ternyata berpengaruh? Berpengaruh. Wow, berarti saat misalnya kita membelakangnya cahaya. Jadi, apa yang terlihat di screen? Iya, tidak sadar ternyata terpantul ya. Itu membingungkan mata juga untuk lebih fokus. Berarti betul itu posisi menentukan prestasi. Makanya jangan sampai salah mengambil posisi tempat duduk di saat kita bekerja. Lanjut lagi? Lanjut ya. Jadi, kemudian dari setelah itu kan kontras dan pencahayaan. Baik itu dari komputer itu sendiri maupun dari ruangan ya. Jadi, supaya tidak dominan di salah satunya. Kemudian di suhu ruangan di sini. Terlalu panas, terlalu dingin. Balik juga ke kenyamanan kita. Cuma lebih spesifiknya adalah sebenarnya yang disampaikan bahwa kadang-kadang kita menggunakan kipas angin atau AC. Mungkin tidak sengaja langsung ke papar ke mata. Itunya itu membuat penguapan air mata lebih cepat lagi. Tidak nyaman lagi, kering lagi. Ini berarti terutama untuk sahabat ramata, Benny Hamuvers, yang kantoran gitu kan. Berarti benar-benar nih, ini bukan hal yang sepele. Jadi, kita harus setuju dulu nih. Saya baru tahu juga nih dok, bahwa ternyata penataan meja kerja itu ngarut juga sama kondisi kesehatan mata. Tadi kita membelakangi cahaya sehingga dia akan terpantul atau malah kadang susah untuk kita baca. Jadi, mata akan lebih ekstra untuk melihat. Kemudian ada kipas angin dan AC. Padahal kadang-kadang kita suka seneng ya. Seneng ya, lebih adem. Lebih adem, ternyata itu bahaya juga. Kemudian kontras. Tadi berarti kontras adalah pengaturan dari pencahayaan si. Pencahayaan si, laptop itu sendiri, ruangan juga ya. Jadi, yuk kita mulai sadar diri sahabat ramata dan Hamuvers terkait dengan eksternal. Lanjut lagi dok. Oke, lanjut. Nah, masuklah kita ke tips dan triknya yang pertama. Oke. Ini yang harus paling sering dilakukan ya. Jadi, teknik pencegahannya kita kenal dengan 20-20-20 rule. Supaya tidak cepat lupa ya. Jadi, setiap kita 20 menit sudah bekerja di depan layar monitor. Kita harus istirahat selama 20 detik dengan melihat jauh sepanjang 20 kaki atau kurang lebih 6 meter. Ah, oke. Duluannya, balik lagi ke konsepnya tadi. Waktu kita melihat jauh, ya mata, otot-otot mata relaksasi. Ah, iya, iya. Setiap 20 menit sekali? Oke, baik-baik. Seringan tapi pasti lupa ya. Apalagi kalau asik banget nonton. Ah, saya seringannya lebih dari 20 detik. Oke, lanjut lagi. Oke. Nah, ini selain itu juga ada namanya 1-10 rule. 1-10 rule. Jadi, saat kita melihat layar handphone, paling tidak itu 1 feet atau 1 kaki ya, kurang lebih 30 cm. Jangan terlalu dekat ya. Iya. Kemudian komputer atau tablet, 2 kaki atau sekitar 60 cm lah. Oke, komputer atau tablet, 2 kaki ya. 2 kaki ya. Kemudian 10 kaki untuk layar TV. Tapi disesuaikan lagi ya dengan lebarnya ya. Taunya di rumah punya bioskop sendiri nanti. Atau anak kuas biasanya sisa. Selonjoran aja udah tengok gitu kan. Oke, jadi tadi ada, menarik, 20-20-20, 1-2-10. Jadi mudah diingat. Kalau HP, kalau dari cm berapa kira-kira? Lebih 30 ya. 30 cm. Jangan dekat-dekat lah ya. Oke, kadang-kadang karena memang kita suka melihat. Jangan jadi lebih detail lagi ya harus di dekatin gitu ya. Ternyata bahaya banget gitu. Kita lanjut lagi. Nah, di sini anak-anak beresiko lebih tinggi ya untuk terjadinya computer vision syndrome ini. Mengapa seperti itu, kita lihat seperti komputer. Itu sebenarnya kan desainnya untuk orang dewasa ya. Bukan untuk anak-anak. Kemudian anak-anak lebih sulit mengeluh. Mungkin tidak paham apa yang dia alami. Berbeda dengan kita mungkin sedikit-sedikit, aduh kok gak enak nih gitu ya. Berbeda dengan anak-anak. Jadi kita sebagai mungkin orang tuanya yang harus lebih peka melihat bagaimana dan mengawasi. Apalagi sekarang jaman modern seperti ini, rasanya mulai dari balita ya. Atau batita sudah akrab dengan gadget ya kan. Dok, tapi saya pernah dengar ada satu fitur tambahan dalam handphone yang dipakai untuk melapisi. Dan dia jadi aman untuk mata anak-anak. Itu kira-kira efisien gak sih, efektifnya sih? Oke, mungkin maksudnya anti-glare ya. Anti-glare. Anti-glare merupakan salah satu solusi ya untuk mencegah tadi misalkan ada cahaya yang membelakangi, yang terpantul. Jadi memang anti-glare bisa membantu untuk mencegah terjadinya pantulan tersebut. Sehingga kita lebih nyaman melihat layar handphone. Cuman kalau mau lebih murah lagi yang gratis, posisikan diri aja. Oh, jangan sampai membelakangi cahaya ya kan. Berarti untuk sahabat teramata dan high movers yang sudah memiliki putera dan puteri harus lebih bertanggung jawab ya kan. Memang betul kebutuhan sekarang ini gak lepas dari namanya gadget, handphone, tapi mari kita coba lindungi. Gak ada salahnya, kita lindungi, kita preventifkan anak-anak agar matanya tetap sehat sampai usia lanjut. Kita lanjut lagi. Oke, ada rekomendasi juga dari ketan dokter anak Indonesia mengenai berapa lama sih anak-anak boleh menggunakan screen time ya. Untuk usia di bawah 2 tahun seharusnya tidak boleh sama sekali. Even ditunjukkan? Ya, mungkin kalau video call itu sifatnya interaktif masih bisa ya. Jadi untuk sosialisasi anak masih bisa. Namun apabila nonton yang sifatnya tidak interaktif, sebaiknya sih enggak ya. Di bawah 2 tahun. Di bawah tahun tidak sama sekali. Karena kadang-kadang kalau bayi rewel gitu kan, yaudah kita carikan Youtube gitu kan ya. Ada beberapa tayangan-tayangan yang memang khusus anak, jadinya dijam gitu. Sebenarnya belum boleh ya. Betul. Mungkin naik lagi, ketiga tahun sampai lima tahun. Sudah boleh, tapi cuma satu jam sebenarnya. Satu jam? Satu jam. Dalam satu hari? Ya, dalam satu hari. Yang lebih dewasa, boleh lah. Di atas enam tahun, dua jam saja tapi. Anak, saya sering gini dok. Ini jujur nih ya. Menjelang tidur. Dengan intensitas cahaya ruangan sudah diredupkan. Dia memang saya kasih handphone sih dok. Itu berarti nggak bagus seperti ini? Belum ya. Tidak bagus. Usia tiga tahun sudah diredupkan dulu. Tapi nggak boleh juga ya. Jadi masuk lagi ke tadi ya. Koreksurnalnya pencahayaan. Kena juga ya. Aduh, salah. Lalu saya ngomong sama istri saya. Lanjut lagi? Oke, lanjut ya. Anak-anak sudah dibahas. Nah, ini dia tadi sempat ya. Titus berikutnya ya. Jangan lupa berkedip. Jadi frekuensi normal kita berkedip itu 16 sampai 20 kali. Dalam? Dalam satu menitnya. Oh, dalam satu menit. Oke. Kemudian apabila kita sedang fokus, itu bahkan bisa berkurang lebih dari setengahnya ya. Lebih dari separuhnya ya. Oke. Akibatnya ya, kering itu tidak nyaman. Bisa fokus hilang apabila masuk ke gejala dry eye atau mata kering. Nah, di sini apabila sudah muncul gejala dry eye tersebut ya, bisa dibantu menggunakan tetes air mata buatan. Tapi harus dikonsultasikan lagi ya dengan dokter mata sehingga penggunaannya juga tepat. Jadi di kelopak mata itu sendiri sebenarnya kita punya yang namanya kelenjar-kelenjar yang menghasilkan minyak pada lapisan air mata. Jadi lapisan air mata itu ada tiga ya. Di mana yang paling atas itu ada lipidnya. Apabila kita tidak berkedip yang cukup, tentunya yang dihasilkan juga pastinya berkurang ya. Nah, penguapannya menjadi lebih cepat. Oke. Jadi berkedip lah. Mumpung gratis loh berkedip. Ah ya, kita berkedip. Tapi saya sedikit bertanya mungkin agak menyamping terkait dengan penggunaan tetes mata. Saya pernah merasakan saat kita lelah banget nih. Saat diteteskan obat tetes mata ya. Itu jauh lebih nyaman dan lebih seger. Ya, betul. Ya, jadi kan balik lagi ya. Ketika bekerja lama, paparannya lama. Apabila tidak menerapkan tips dan trik ini. Tentunya bisa masuk ke spektrum daripada digital ice cream itu. Padahal mudah-mudahan banget ambil obat tetes, diketes di tiduran sebentar. Ini tips juga nih buat sahabat teramata dan juga air mata. Kita lanjut lagi. Ada tips yang berikutnya. Selain itu ada juga sih kalau mau ya dikompres dingin biar lebih nyaman selain tetes air mata buatan ya. Atau mungkin olahraga mata sedikit. Lirik atas, bawah, kiri, kanan. Untuk membuat mata lebih rileks dan nyaman lagi ya. Atau yang suka pakai timun ya. Mata rileksasi. Ya, kemudian perbaiki posisi kerja. Nah, di gambar di atas ini posisi kerja yang masih salah ya. Jadi kita lihat di situ agak membungku. Kemudian jarak antar mata dan layar monitor dekat. Tentunya ini leher yang menopang juga. Ini ya, bisa lebih keras ya. Bisa menyebabkan keluhan di daerah leher maupun baku. Kemudian posisinya yang membungku. Tidak ada sandaran kursi. Seharusnya bisa bersandar ya. Kemudian lengan pun tidak ada sandarannya ya. Menggantung. Pastinya tidak nyaman sekali. Kemudian ini sebenarnya ada aturan tersendirinya ya. Rekomendasinya adalah daerah mata dan layar monitor adalah sejajar atau sedikit lebih rendah. Sekitar 15 sampai 20 derajat. Dengan jarak pandang 40 sampai 80 cm. Lengan dan paha harus sejajar ya. Kalau ada sandaran kursi atau armrest itu bisa dipasang. Apabila tidak memiliki kursi yang seperti digambar. Yang low budget aja. Pasang bantal di belakang sandaran ya. Kemudian untuk kaki harus menginjak lantai. Jangan sampai menggantung. Khususnya anak-anak ya. Bisa diambil, pijakan kaki. Jadi tidak menggantung. Betul, betul, betul. Banyak sebenarnya aturannya. Saya dulu pernah tugas sebagai teller nih di BNI. Merasakan karena mungkin hampir 9 jam. Menatap layar monitor. Sampai mohon maaf dok. Di kepala belakang tangku itu. Sampai saya harus tutup transaksi sebentar. Saya ke belakang untuk sepeda relaksasi. Ternyata sampai. Otot pun juga akan menjadi terganggu ya. Kalau kita sudah terlalu intens. Menggunakan apa istilahnya. Screen atau screen time. Tanpa bijak untuk istilahnya. Mengatur waktunya gitu ya. Oke. Kita lanjut lagi. Oke. Tips berikutnya ya. Tadi mungkin seperti bahas juga. Mengenai posisi referensi ya. Yang berpindah-pindah. Untuk memudahkan kerja leher juga ya. Untuk memandang ya. Kalau bisa sih kita letakkan referensinya sejajar dengan layar. Tidak terlalu jauh. Sehingga kita tidak mendongak untuk melihat referensi. Kemudian tadi juga sempat ditanyakan juga untuk mencegah blur ya. Bisa dimana lapisan anti-glare. Selain memang ya hindari aja sih sebenarnya kan ya. Untuk sumber cahayanya. Di sini untuk pencahayaan dan kontras disesuaikan. Dimana salah satunya tidak dominan ya. Kurang lebih sama. Kemudian kipas angin atau AC diharapkan sih tidak langsung memaparkan ke daerah mata. Sehingga mempercepat penguapan pada mata. Nah, kelainan pada mata. Seperti tadi ya. Sempat dibahas. Adanya mata minus, mata plus, silinder. Atau kelainan refraksi ya. Kita sebutnya ya. Seharusnya dikoreksi dulu. Diperiksakan. Sehingga lebih nyaman ketika bekerja. Kemudian di usia 40 tahun. Sudah mulai harus pakai alat bantu. Jarak dekat ya. Nanti ada tesnya lagi untuk memastikan sudah perlu alat bantu apa tidak. Tentunya itu akan memudahkan untuk memberikan fokus pada saat kita bekerja. Pada saat kita ke dokter mata. Apa saja sih yang dilakukan. Yang pertama tentunya ya. Pemeriksaan pajam penglihatan. Sejauh mana bisa membaca huruf-huruf. Apabila tidak mampu dibantu dengan trial lens. Kita coba apakah bisa maju dengan stamina, sekulah satu silinder. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan tekanan bola mata. Karena kadang-kadang kondisinya adalah keluhannya sakit kepala juga. Mungkin tidak nyaman di daerah mata. Lebih lanjut pemeriksaan dengan slit lamp. Untuk melihat kondisi mata lebih jelas ya. Apakah ada tanda-tanda dry eye. Diperiksa juga apabila perlu. Kemudian kesejajaran bola mata. Kita lihat karena beberapa kondisi klinis juga bisa menyebabkan kesulitan untuk fokus. Misalkan gangguan pada kesejajaran bola mata itu sendiri. Ini bisa dilakukan juga di rumah sakit mataramata ya. Untuk pengecekannya ya. Oke kita lanjut lagi. Oke ini untuk memudahkan ya. Karena cukup banyak ya tips dan triknya ya. Nah disini ada dokter dari luar negeri ya. Belum sehari-hari. Jadi disini tipsnya adalah blink. Supaya mudah untuk mengingat. B yang pertama berkedip ya blink. Oke. Yang kedua lubrikasi atau penggunaan tetes mata jika perlu. Kemudian inch away atau kita berikan jarak ya. Seperti tadi ya. One to ten rule. Oke. Kemudian istirahat. Near device break. Ingat lagi. Twenty 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 rule. Kemudian know your source. Jadi kita lihat informasi-informasi terkait dengan kesehatan mata. Atau kalau memang keluhannya menetap. Silahkan konsultasi ke dokter terdekat. Jadi mudah diingat. Blink ya. Blink lubrikate inches away, near device breaks, and know your sources. Wow. Lebih mudah mengingat jadinya. Oke. Nah. Jadi mungkin sekian yang bisa saya pampakan. Menarik sekali. Jadi sekarang kan tidak kita sekedar menggunakan teknologi ya. Tapi bagaimana kita hidup dengan teknologi. Jadi kita ambil manfaatnya. Tapi bagaimana kita mengendalikan diri untuk mencegah dampak negatif daripada teknologi itu sendiri. Iya. Betul. Apalagi memang sekarang dunia dalam genggaman. Apa-apa bisa tinggal lihat gadget aja. Ya kan. Semua rutinitas, aktivitas kita bisa kita kontrol lewat handphone. Jadi mari kita lebih bijak. Jangan-jangan nanti ada penelitian nih. Penggunaan kacamata semakin mungkin awal usia 40. Mungkin sekarang turun gitu ya. Jadi 30 tahun misalkan. Karena memang saking dekatnya kita dengan teknologi atau dengan gadget atau gawai. Oke. Kita sudah membuka kesempatan. Kurang lebih setengah jam. Nggak berasa ini kita ngobrol tentang tip and tricks kita dalam screen time. Nggak berasa setengah jam waktu untuk materi. Jadi sekarang kami akan menyampaikan waktu untuk sahabat teramata dan juga high movers BNI untuk bertanya. Nah silakan untuk pertanyaannya disampaikan secara live, berinteraksi langsung untuk open mic. Jangan lupa sebelumnya sahabat teramata, high movers BNI bisa raise hand terlebih dahulu untuk menyampaikan pertanyaannya. Gitu. Sudah ada pertanyaan kira-kira? Kita akan cek dulu. Sekali lagi saya sampaikan nih. Untuk 10 orang penanya, itu nantinya akan mendapatkan hadiah menarik berupa 10 voucher pemeriksaan mata gratis dari rumah sakit teramata. Itu untuk 10 penanya. Berarti pengecekan mata gratis yang tadi kita simak bersama tadi ya. Untuk kita lihat sejauh mana mata bisa membaca huruf ya pengecekan mata. Kemudian semua paserta webinar itu akan dapat voucher P142 di rumah sakit teramata. Dan BNI juga menambahkan dengan dikado BNI untuk 10 orang penanya tadi. Apakah sudah ada yang ingin berinteraksi secara langsung? Disilahkan. Sudah ada? Oke. Dengan siapa gerangan dirinya? Disilahkan sahabat ramata, BNI M. First. Boleh langsung bertanya. Siapa? Sudah ada? Belum? Selamat sore. Selamat sore. Bila saya tanya dong. Menijin dengan? Arya dari Arya. Baik, Bapak Arya. Apa kabar, Pak Arya? Baik-baik sekali. Sehat selalu. Selamat berakhir pekan sama keluarga, Bapak. Ya, sihat. Nah, kalau sudah... Bapak, gimana? Sehat-sehat, Pak? Keseluruhnya juga sehat-sehat mungkin. Tidak ada, sehat, Pak. Sekarang visual, beliau sudah menggunakan kacamata nih. Wah, pasti ada yang juga ingin ditanyakan nih, Bapak Arya. Silahkan dengan pertanyaannya. Halo? Bapak Arya? Wah, ini sepertinya jaringan internet nih, kendala nih. Bapak Arya? Masih bersama kami? Wah, telponnya terputus. Yang diingat waktu di TV. Oke, silahkan dicoba kembali, Bapak Arya Puja. Atau penanyaan yang lain, silahkan. Oke, sudah ada satu orang lagi. Sorry, dok. Sorry, saya Gusti Kompiang. Bapak Gusti Kompiang. Apa kabar, Bapak Gusti? Setenggara, sehat. Sehat, Pak Setenggara. Silahkan lanjut dengan pertanyaannya, Pak Gusti. Disampaikan ke dokter kita. Baik. Dok, sorry. Mungkin saya kan baru setahun menggunakan kacamata karena minus dan silinder. Dan itu juga masih 0,5 atau 1,4. Nah, karena saya keseringan menggunakan kacamata, Saat saya lepas, Bayangan yang berjarak mungkin lebih dari 10 meter itu berbayang. Dan ketika kena cahaya matahari ataupun lampu di malam hari, dia silau. Nah, apakah mungkin ada agar minus dan silindernya tidak bertambah dan mungkin bisa hilang dan tidak menggunakan kacamata lagi? Apakah ada obat ataupun harus selalu menggunakan kacamata seperti itu, dok? Oke, terima kasih, Bapak Gusti Kompiang, atas pertanyaannya. Berarti, ya mungkin ini juga harapan dari banyak orang yang menggunakan kacamata, tapi tingkat kelainan matanya masih kecil nih. Kecil, ya? Dok, bisa nggak sih saya nggak pakai kacamata lagi? Itu mungkin pertanyaannya. Silahkan, dokter. Oke. Jadi, terima kasih, Pak Gusti, atas pertanyaannya ya. Jadi, di sini, atas permasalahannya, Pak Gusti, ya. Jadi, dengan mata minat, atau kita sebut dengan kelainan refraksi. Kita harus tahu dulu konsep dasarnya mengapa bisa terjadi seperti itu, ya. Jadi, salah satu penyebabnya adalah perpanjangan daripada panjang bola mata, ya. Yang lebih panjang daripada orang normalnya. Sehingga cahaya yang masuk tidak pas, tidak tepat pada retina. Sehingga bayangan yang dihasilkan tentunya tidak fokus, ya. Jadi, di sini kacamata membantu untuk menggeser cahayanya tersebut. Balik lagi ke fisika, mungkin zaman dulu, ya. Sehingga pas dia di retina itu sendiri. Tentunya kalau misalkan obat-obatan, kerjanya kan tidak di situ, ya. Dia tidak memperpendek aksial bola mata itu, panjang bola mata itu sendiri. Jadi, tentunya sudah cukup menjawab, ya. Berarti, ya, kalau ada nanti yang nawarin tetes yang bisa menghilangkan minus. Berarti nggak bisa, ya. Tentunya untuk menghilangkan daripada kelainan refraksi tersebut, diperlukan adanya tindakan khusus. Misalnya, sepertilah sih atau penanaman lensa intraokuler di dalam bola mata. Oke, tapi kalau tadi pernyataannya Pak Gusti adalah sepertinya kelamaan pakai kacamata juga. Jadi, sebenarnya kacamata itu alat bantu, ya, untuk memfokuskan cahaya itu sendiri ke dalam bola mata, ya. Khususnya pada retina itu sendiri. Jadi, bukan untuk memperpanjang bola matanya, gitu ya. Balik lagi ke konsep dasar daripada kelainan mata itu. Apabila minus dia terlalu panjang, apabila dia plus dia terlalu pendek, dan sebagainya. Berarti mungkin bisa selang-seling, ya, penggunaannya. Jadi, jangan terlalu lama, mungkin biar nggak lelah juga matanya. Jadi, ya, oke. Tentunya apabila kita melihat sesuatu dengan gambarannya yang tidak tajam, otot-otot mata kan lebih keras lagi, dia, untuk bekerja. Jadi, kacamata itu dipakai terus, ya, Pak, ya, Pak Gusti, ya. Jangan dilepas, karena apabila gambaran yang ditampilkan juga tidak fokus, otomatis kan lebih cepat capeknya juga. Balik lagi ke computer vision syndrome kami. Oke, betul. Jangan lupa tips yang tadi, Pak Gusti, 20-20-20, ya. Gitu. Jangan dilebih-lebihin. Terima kasih, dok. Jadi, kadang memang seperti itu. Kalau misalnya saya lepas kecamatannya, mungkin kayak lelah, kayak mau merem-merem dulu matanya rasanya. Iya, ini kedipannya sudah banyak, Pak Gusti, ya. Masa kebacaan, nih, kedipannya banyak. Jangan-jangan, ini mata kering juga, ini. Mungkin boleh datang, ya, nanti, ya, untuk periksa, ya. Jadi, kita tahu permasalahan Pak Gusti lebih tepat seperti apa. Siap. Terima kasih, dok. Terima kasih, Pak Gusti. Salam sehat selalu. Baik, silakan. Apabila masih ada pertanyaan dari sahabat Ramata dan Benny Haimu First, jaman pun Anda berada. Semakin menarik, nih, bahasan kita di sore hari ini. Mungkin Pak Arya Puja yang tadi sempat terputus, terkendala koneksi, apabila ingin melanjutkan kembali pertanyaannya, silakan. Tinggal raise hand, nanti kita akan point it. Oh, ada yang lain, silakan. Selamat sore, Ibu. Sebentar, kita masih belum mendengar. Saya dengan Lala. Iya. Mohon maaf dengan Ibu siapa? Dengan Lala. Ibu Lala, selamat sore. Apa kabar, Bu Lala? Baik. Sehat, ya. Mungkin pertanyaan saya sedikit sama dengan Gusti Kompiang tadi, karena saat ini mata saya itu plus dan silinder. Saya sebenarnya tidak suka menggunakan kacamata, dok. Jadi, saya hanya menggunakan kacamata jika memang sudah terasa sangat tidak kelihatan sekali itu tulisannya. Terus, gimana ya caranya biar apakah memang ada itu obatnya atau biar silinder saya itu dan plus itu bisa hilang? Terus, apa sebenarnya yang penyebab dari silinder itu, dok? Terima kasih. Selamat sore. Lagi-lagi nih, harapan untuk bisa sembuh tidak pakai kacamata, dok. Harapannya banyak. Iya. Oke. Balik lagi ya ke minus dengan panjang bola matanya yang lebih panjang daripada normalnya. Atau plus memang karena lebih pendek. Atau mungkin kesulitan saat membaca jarak dekat ketika diawali dari usia 40 tahun ke atas ya. Karena lensa sudah mulai sulit untuk berkontraksi ya, untuk melihat dekat ya. Sudah mulai terjadi kekakuan lensa. Kemudian apabila dengan silinder, jadi permukaan kornya tidak sepenuhnya sebenarnya bulat ya. Mungkin ada bagian yang lebih cekung atau cembung di satu sisi. Itu kenapa biasan cahayanya itu tidak fokus sedikit sempiar dia. Jadi pada sampai ke saraf dia tidak di satu titik. Oke. Jadi dibiaskan. Jadi di sini tidak ada tetes yang memang bisa merubah bentuk ya. Jadi kalau mau merubah bentuk ya tindakan jawabannya memang. Jadi tetes ya tidak akan merubah bentuk daripada bola mata itu sendiri. Kalau mungkin obat-obat minum ya. Jadi obat-obat minum misalkan vitamin-vitamin itu sifatnya lebih suportif ya. Untuk nutrisi daripada sel-sel saraf itu sendiri. Tidak juga dia merubah bentuk daripada bola mata. Oke. Termasuk mengkonsumsi sayuran-sayuran juga. Iya. Sebenarnya itu sudah cukup ya. Oke. Bagaimana Bu Lala menjawab atas pertanyaannya? Mungkin masih di mute. Baik. Terima kasih dok atas pencerahannya. Iya. Oke. Atau nanti mungkin sekali-sekali bisa mampir ke rumah sakit mataramata ya. Untuk kita cek lagi. Karena kadang-kadang kita tidak sadar dok tingkat kelanan matanya. Oh sekarang sudah naik gitu kan. Sehingga mempengaruhi apa istilahnya kacamatanya ya kan. Harus diganti gitu kan. Kadang-kadang itu memunculkan sakit kepala. Kadang-kadang ya kan. Sampai kita harus mengganti kacamatanya dengan yang sesuai apa istilahnya? Tak taraf kelainan matanya. Tingkat selinder atau minus atau plusnya. Oke Bu Lala terima kasih atas pertanyaannya. Semoga sehat selalu. Oke. Terima kasih. Kemudian berikutnya silahkan. Sahabat ramata maupun juga Benny Hamuvers. Apabila masih ada pertanyaan. Kita masih cukup ada waktu. Sebelum nanti saya akan menuju ke rekan kita. Benny Hamuvers yang akan menyampaikan. Apa sih kerjasama Benny dengan Rumah Sakit Ramata? Terutama untuk yang ingin mendapatkan kacamata. Oke ada tiga. Tiga dari yang. Oke. Bebas ya. Oke disini. Yang dokter aja deh langsung. Oke yang paling atas. Dok izin bertanya. Apakah kacamata senar biru dapat menghindari keluhan CVS? Dari Tiara silahkan. Oke halo Tiara ya. Ini bagus sekali pertanyaannya ya. Mungkin lagi hits banget ya penjualan kacamata sinar biru ya. Sebenarnya sinar biru ini ada di mana-mana ya. Ada di lampu, keluar dari layar monitor juga. Dan yang paling besar justru malah matahari. Itu memang bisa berpengaruh ya terhadap kesehatan mata ya. Khususnya sarah mata. Nah namun para penemu-penemu media digital saat ini pasti sudah mempertimbangkan hal itu ya. Jadi disini sudah didesain sedemikian rupa agar dampak daripada media digital itu tidak menyerang kesehatan mata ya. Jadi penelitian membuktikan bahwa sinar biru yang keluar daripada media digital itu sendiri seperti handphone, komputer, tidak cukup kuat untuk merusak kesehatan mata secara langsung. Tapi secara tidak langsung ada juga yang berpengaruh. Seperti misalnya siklus tidur atau namanya sirkadian ya. Jadi disini ada hormon yang dihasilkan apabila paparan sinar birunya terlalu lama. Thermomelatonin ini produksinya akan berpengaruh ya. Jadi untuk apabila paparannya terlalu lama jadinya ya mata terasa terjaga terus ya. Seperti misalkan kalau kita nonton drakor nih. Nggak terasa nih udah dari malam ke pagi lagi. Jadi siklus tidurnya itu pun akan terganggu karena produksi hormon melatoninnya itu di depan. Untuk kacamata sinar biru itu sendiri sebenarnya sudah didesain ya pada masing-masing gadget. Ada dark mood atau mode malam lah namanya. Di situ sudah ada filter yang bisa dipakai. Atau aplikasi mungkin bisa diunduh secara gratis. Nah jadi sebenarnya penggunaan kacamata biru itu apabila dihubungkan dengan CVS ya tidak secara langsung berpengaruh ya lebih ke siklus tidur itu sendiri. Oke baik. Semoga menjawab atas pertanyaan yang ada di chatroom. Kita mungkin bisa tampilkan kembali. Tadi ya atas nama Tiara ya. Terkait dengan kacamata sinar biru dan menghindari keluhan CVS. Kemudian kita, nah ini menarik nih, dari Yusuke. Ada nggak sih dok faktor keturunan minus dan silinder? Wah tuh, ini biasanya kalau DM mungkin iya gitu kan. Ada keturunan DM atau nggak gitu ya. Ini keturunan minus silinder mungkin karena bapaknya, kakeknya, neneknya minus atau silinder. Cucunya juga ikutan. Gimana? Jadi faktor keturunan itu sebenarnya ada ya di mata minus itu sendiri ya. Jadi bisa diturunkan. Jadi memang dia lahir atau didapatkan memang dengan panjang bola matanya yang lebih panjang. Kadang-kadang mungkin ini pemahamannya keliru ya. Jadi sepenuhnya disalahkan anaknya karena main gadget terus gitu. Memang benar aktivitas jarak dekat merupakan suatu faktor risiko ya untuk terjadinya myopia atau minus mata minus itu sendiri. Tapi ada peran lain juga seperti misalkan genetik itu sendiri. Berarti ada faktor genetika ya. Ya mungkin kalau kita melihat ya, satu keluarga dari orang tua kacamatanya sudah cukup tebel. Anak-anaknya juga gitu. Ternyata ada faktor genetika. Oke, Pak Yusuke semoga menjawab atas pertanyaannya. Kita ke penanya terakhir dari yang chat. Coba kita sampaikan lagi. Ini terkait dengan... Ya, yang ini ya. Yang mana? Silahkan dokter pilih. Ini karena pertanyaannya menaik semua. Kita bingung. Oke. Anggi Sugita gimana dok? Oke, sorry dok. Jika mata lelah, apakah bisa mengakibatkan kepala pusing sampai dengan mual seperti gejala vertigo? Cara mengantisipasinya seperti apa dok? Ini pertanyaan terakhir dan resumo daripada... Jawabannya resumonya. Resumo? Oh, pas banget pilihan kita dok. Silahkan. Oke, jadi keluhan daripada digital eye strain atau computer vision syndrome ini kan tidak hanya mata ya. Tapi juga non-mata atau di luar mata. Salah satunya ya, nyeri kepala itu sendiri. Kemudian pusing. Kemudian sampai ke leher, bahu, punggung. Tentunya bagaimana pencegahannya ya. Menerapkan semua tips dan trik tadi ya. Jadi tidak bisa hanya menerapkan satu. Mereka tidak saling menggantikan. Tapi semua harus diterapkan karena penyebabnya pun multi-faktorial. Jadi jangan lupa yang namanya 20-20-20 rule, 1-to-10 rule. Jadi, atau disingkat mungkin tadi blink ya. Plank terakhir ya. Itu tips dan triknya untuk menghindari daripada CPS ini. Oke, baik. Terima kasih Ibu Anggi Sugita yang sudah ikut bergabung. Melengkapi tiga penanya yang sudah bertanya melalui kolom chat. Kita akan coba untuk berinteraksi dengan salah seorang pekan kita. Ada pertanyaan lagi? Oh, satu lagi. Oke, baik. Baik, silakan Bapak. Mohon izin dengan nama. Terima kasih. Selamat sore dokter. Nama saya Dihardono. Belakangan ini sejak isolasi di rumah, sejak COVID ini, saya banyak beraktifitas di Jepang komputer, di Jepang HP, di Jepang laptop. Belakangan mata saya kerasa lembab. Apakah itu pertanda dari mata kering? Nah, terus pertanyaan berikutnya, tetes mata, air mata buatan, itu apakah antara lain itu ada cendo, air fresh, segala gitu, terus ada cendo, lup, segala. Itu berapa kali sehari dipakainya ya? Terus yang keempat pertanyaan saya, mata kering kalau saya berkegiatan di outdoor, katakanlah jalan-jalan gitu, apa perlu menggunakan sunglasses untuk mencegah matahari dan angin? Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Silahkan doktor. Terima kasih Pak Budi Harjono ya. Budi Harjono, jadi tadi dikatakan matanya terasa lembab ya. Kalau lembab, atau berair maksudnya ya Pak ya? Iya betul, lembab berair. Kalau lembab bagus ya, jadi kalau berair bisa jadi salah satu dari gejala dry eye syndrome, yang merupakan bagian dari spektrum computer vision syndrome itu sendiri ya. namun perlu dievaluasi lebih lanjut lagi karena mata berair itu luas sekali sebenarnya maknanya ya, tandanya ya, bisa. Salah satunya memang bisa karena dry eye, tapi bisa juga misalkan sumbatan dari aliran air mata. Jadi untuk memastikan lagi, benar nggak sih, murni karena dry eye syndrome, nah itu harus diperiksakan lagi ke dokter mata untuk menyingkirkan kemungkinan diagnosis-diagnosis yang lainnya. pertanyaan selanjutnya adalah terkait dengan artifisial... Tetes mata untuk anak. Oke. Untuk penggunaan tetes mata tentunya disesuaikan lagi ya, kalau memang karena penggunaan layar komputer, belum ada dry eye, mungkin seperlunya saja cukup. Tapi kalau sudah ada dry eye, tentunya dosisnya harus disesuaikan lagi. Apakah dry eye ringan, sedang, berat, itu penggunaannya berbeda lagi. Namun, nama-nama yang disebutkan tadi, itu benar salah satu contoh daripada artificial tears. Kemudian untuk pertanyaan yang berikutnya adalah sunglasses ya. Jadi benar sekali, apabila kita sedang berkegiatan di outdoor ya, penggunaan kacamata, misalkan yang dengan ultra-anti UV ya, bisa membantu mengurangi dampak negatif daripada sinar matahari itu sendiri. Misalkan katarak, misalkan kebutuhannya, itu kan sebenarnya bisa juga merupakan salah satu faktor risiko daripada paparan UV yang jangka panjang sebenarnya. Tapi tidak yang singkat ya, itu pasti paparan yang lama. Dan itu bisa dicekah dengan penggunaan kacamata. Oke, berarti sudah benar Bapak Budi, apabila Bapak berkegiatan di luar untuk menggunakan kacamata? Ya, kalau boleh satu lagi, maaf, dokter ketinggalan ya. Jadi, apa namanya tadi, disebutkan dikompres, itu kompres yang terbaik untuk dry ice, kompres hangat, atau dingin? Oke, bagus sekali ini pertanyaannya, Bapak. Oke, jadi kompres pada mata itu tergantung daripada keluhannya. Secara umum, mungkin kita bisa gunakan kompres dingin ya, tapi ada kondisi juga di sindroma mata kering itu, salah satunya adalah disfungsi daripada kelenjar Maybomb, yang mana dianjurkan memang menggunakan kompres hangat. Jadi, di situ ada blok daripada kelenjar-kelenjar lipid ya, tadi yang kita bahas sempat pada saat kita berkedip ya. Jadi, balik lagi dengan permasalahan dasarnya apa dulu? Jadi, dry eye-nya karena apa? Apabila karena disfungsi daripada kelenjar tersebut, rekomendasinya adalah kompres hangat. Misalkan yang lain lagi, seperti kelilian mungkin, atau infeksi, tentunya hangat. Jadi, kompres tentunya harus disesuaikan lagi dengan kebutuhannya. Jadi, apa yang akan diatasi? Oke. Baik Pak Budi, semoga menjawab atas pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Salam sehat. Salam sehat kembali. Salam sehat selalu. Terima kasih. Luar biasa. Kita ada dua lagi. Dua pertanyaan lagi. Silahkan yang akan bertanya secara live, raise hand. Sudah bergabung dengan kita. siapa gerangan? Wah, ini semakin menarik nih. Indikatornya makin banyak yang bertanya. Ada lagi? Silahkan. Selamat sore. Dengan siapa? Selamat sore. Ya. Selamat sore. Kenalkan nama saya Putra Rebunawan. Bapak. Dari Singaraja. Ya. Silahkan Pak. Saya disini mau bertanya terkait Bagaimana cara mengatasi mengobati pada orang yang memiliki keluhan sakit mata PT Regium. Soalnya saya kemarin dapat periksa ke dokter. Ini ada gejala mata merah kadang matanya merah dan katanya ditumbuhi daging gitu. Itu saya dapat terima dari dokternya gitu. Dan mata kering kadang gitu. Terima kasih Bu Dokter. Silahkan. Ya baik. Terima kasih Pak Arya. Silahkan dokter hampir pertanyaannya. Terima kasih ya. Arya Gunawan ya Pak. Ya Arya. Arya Gunawan. Jadi disini pertanyaannya terkait dengan secara umum kita sebut dengan tumbuh daging atau ilmiahnya PT Regium. PT Regium ini adalah pertumbuhan jaringan fibrovaskular namanya pada selaput bening mata atau konjunktiva. Penyebabnya adalah paparan yang lama bertahun-tahun terhadap angin asap debu tentunya mata ya memiliki mekanismenya sendiri ya untuk merubah jaringannya. Jadi tumbuhlah daging tersebut. Nah pada grit-grit tertentu ya jadi ada derajatnya itu ya apabila hanya sebatas pada selaput beningnya terjadi penebalan ya keluhan yang dirasakan misalkan bolak-balik merah atau mungkin pada saat matanya agak kering karena terpapar oleh angin pada saat berkedip agak mengganjal sedikit. Nah itu bisa diberikan tetes air mata buatan untuk membuat menjadi lebih tenang. Tapi apabila sudah pertumbuhan dagingnya masuk ke kornea atau bahkan hampir masuk ke tepi pupil ya masuk ke pupil ya tentunya itu bisa menghalangi tajam penglihatan itu berbahaya sekali ya. Jadi yang seperti itu harus dibersihkan ya dilakukan tindakan pengangkatan jaringannya itu sehingga tidak menghalangi tajam penglihatan. Itu bisa dikonsultasikan langsung datang ke rumah sakit Mataramata yang bisa ditangani secara lebih detail konsultatif ya dengan dokter-dokter Ali yang ada di sini. Oke ada lagi? Pak Arya semoga menjawab ya. Ya betul aja terima kasih. Terima kasih. Satu penanya lagi silahkan. Ada? Kalau enggak sambil menunggu dok pertanyaan dari saya boleh layan aja. Mungkin setuju juga nih yang lagi nonton. Kadang kalau ada yang sakit mata nih bahasa sederhana sakit mata-matanya merah pakai kacamata kan? Itu katanya bisa menular. Betul enggak sih dok? Ya berarti kita harus tahu dulu nih asal mata merahnya kenapa? Infeksi atau mungkin dry eye aja ya. Kalau dry eye kan pastinya enggak menular. Tapi kalau yang menular ya pasti infeksi kan. Itu menularnya pakai lewat perantara apa? Oke jadi mungkin kadang-kadang orang takut ya kayak ngelihat bisa ketularan nanti. Oke jadi penularannya bisa melalui misalkan pegang mata kemudian pegang lagi barang-barang nanti orang lagi pegang lagi itu tidak cuci tangan. Jadi bisa juga menyebabkan penularan. Baik satu lagi penanya berikutnya Selamat sore Bapak Mungkin boleh di unmute dulu Bapak untuk Ya Selamat sore dok Selamat sore dok Selamat sore dengan Bapak siapa mohon maaf Dengan Bapak Nyoman Peniata Ya Bapak Nyoman silahkan dengan pertanyaan Iya Saya sudah berumur 65 tahun dok Jadi dari muda belum pernah akhirnya syukur lah jadi tidak tidak kena matanya menjadi min gitu cuma karena sudah ada usia mungkin jadi plus gitu yang ingin saya ketahui apakah kena kegiatan saya dulu memang saya suka dive suka diving sering memakai kacamata untuk dive gitu apakah itu juga satu mempengaruhi mata atau memang genetiknya yang yang memang kesehatan mata yang ada memang di diri saya sendiri gitu yang kedua dalam kondisi pandemi sekarang ini dok kita mau tidak mau harus selalu berhadapan dengan layar HP layar komputer layar TV dan lain sebagainya yang kita tahu memancarkan radiasi nah yang ingin saya mendapatkan sesuatu masukan dari dokter atau tip lah apa yang harus kita lakukan nah kita tidak bisa menghindari dari hal-hal tadi gitu termasuk juga anak-anak kita maupun cucu-cucu kita gitu selain rumus tadi 20-20-20 mungkin ada hal dari makanan kemudian dari terapi yang harus kita lakukan jadi jenis terapi apa yang harus kita lakukan untuk mengurangi dampak negatif dari kegiatan kita yang mau tidak mau harus berhadapan dengan layar TV ataupun layar monitor dan layar HP terima kasih dok salam sehat terima kasih Pak Nyoman salam sehat selalu yang pertama terkait dengan aktivitas saat dia masih aktif saat itu adalah mungkin struktur diving ya jadi penggunaan kacamata renang itu sangat intens untuk kacamata renang sebenarnya pelindung ya supaya tidak masuknya air saya rasa tidak berpengaruh untuk kesehatan mata justru malah melindungi oke baik yang pertama berarti tidak ada pengaruhnya yang kedua dokter silakan tipsnya selain dengan yang rulus 2020 oke jadi kembali lagi terkait dengan CVS ini tentunya penyebabnya adalah banyak sekali multifaktorial jadi tidak bisa satu menggantikan yang lain semua harus diterapkan kalau bisa sih jangan sampai timbul gejala jadi preventifnya harus dilakukan tapi apabila memang sudah terlanjur terjadi keluhan ya memang harus diterapi konsultasi dengan dokter spesialis mata tentunya untuk diterapi keluhan yang sudah ada jadi utamakan sebenarnya preventif yaitu tips dan trik tadi seperti misalkan blink itu dia ya 20-20-20-20 1-2-10 seperti itu posisi kerja pencahayaan kontras glare berkedip juga intinya untuk nutrisi adalah suplemennya sebenarnya suplemen ya terkait dengan kerjasama rumah sakit mata ramata dan juga Pak Nyoman terima kasih semoga menjawab pertanyaannya salam sehat Bapak luar biasa baik terkait dengan kerjasama rumah sakit mata ramata dan BNI sahabat ramata dan Benny kita juga akan mengundang salah seorang narasumber narasumber kita yang kedua yang ingin menyampaikan apa sih bentuk kerjasama ramata dengan Benny apabila Anda ingin datang ke sini kira-kira benefit apa apabila mengulakan produknya Benny saya akan menyapa ibu Mbak Ayu menulis nah selamat sore Mbak Ayu apa kabar sore Mbak Soni baik sehat aduh ini adem nih karena di belakangnya ada angrek bener bener biar gak lihat tembok terus oh gitu baru tahu ternyata lebih angrek juga oke Mbak Ayu mungkin bisa dijelaskan singkat apa aja sih supportnya Benny untuk sahabat ramata ya yang mungkin juga merupakan nasabah kartnya BNI atau belum bahkan silahkan Mbak Ayu ya baik terima kasih gue Soni dokter kita juga disini saya mau kili BNI kantor wilayah dan pasar menjelaskan nih promo apa sih yang BNI buat di ramata nah tadi kan sudah di info juga bagaimana tips and tricksnya kalau misal mata kita sakit atau kayak gimana tapi kalau misal udah gak bisa melakukan lagi tips and tricks itu kan kita pasti pergi ke dokter nah perginya kemana perginya ke ramata dong jadi bener nah kalau pereksa istilahnya pereksa mata kayak gitu pasti kan perlu biaya nih BNI ngasih solusi nih untuk meringankan pembayaran Bapak Ibu yang memiliki kartu kredit BNI nah jadi BNI bekerja sama dengan ramata ini programnya berupa cicilan 0% nah jadi Bapak Ibu dapat menikmati cicilan 0% dengan menggunakan kartu kredit BNI dengan tenor jangka waktu 3 bulan oh mungkin ini ya materinya bisa next ini secara umum sebelum kita masuk ke ramata mungkin kita BNI juga punya promosi cicilan 0% itu berlaku sampai September di 2021 jadi cicilan 0% yang pertama ini itu ada syaratnya syarat minimum transaksi untuk tenor 3 bulan Bapak Ibu mesti bertransaksi minimum 1 juta kemudian untuk tenor 6 bulan Bapak Ibu minimum bertransaksi 2 juta kemudian di tenor 12 itu minimum transaksi 5 juta namun pada saat Bapak Ibu bertransaksi setelah transaksi Bapak Ibu bisa menghubungi call center BNI call center di 15.046 untuk merubah transaksi kartu kredit Bapak Ibu menjadi cicilan nah ini program BNI secara umum nah khusus untuk Ramata kita kasih yang spesial nih boleh di next nah ini promo spesial BNI di Ramata untuk minimum transaksinya itu hanya di 500 ribu jadi Bapak Ibu sudah bisa menikmati fasilitas promo kartu kredit BNI dengan cicilan 0% sangat meringankan sekali ya Bapak Ibu di tengah masa pandemi seperti sekarang ini jadi mata kita sehat kantong tidak bolong seperti itu jadi transaksinya dan angsurannya itu pasti ringan karena cicilan 0% tidak ada bunga seperti itu dan transaksi langsung dilakukan di edisi BNI yang ada di Ramata jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi untuk menghubungi call center BNI seperti itu jadi mudah sekali untuk mendapatkan fasilitas promo ini di cicilan 0% nah kemudian untuk promo ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2021 jadi Bapak Ibu yang merasa ada masalah nih sama matanya yuk cus segera ke Ramata untuk pereksa mata dan mendapatkan fasilitas promo cicilan 0% mungkin seperti itu gue Sodi yang bisa saya sampaikan terima kasih terima kasih Mbak Yulis nah makanya nih sahabat Ramata yang belum bergabung menjadi nasabah tapi segeralah bergabung sebelum datang ke Ramata jadi sahabat ini ini memang begitu tapi mudah-mudahan ya mungkin dengan cicilan salman 0% ya 36 dan sekian bulan tersebut yang membantu teman-teman sekalian anda semua ya mata sehat kantong juga sehat ya dok ya karena kadang-kadang suka begitu dong kalau sudah ada tagihan tiba-tiba komputer visual sindrom itu muncul kalau ada tagihan wah saya gak lihat tagihannya gitu itu sudah dibantu sama BNI jadi 0% gak usah terlalu kepikiran bunganya gitu kan makanya itu eksklusif kerjasama BNI dengan masakit mata Ramata jadi pengen coba secara siaran oke sudah? dua lagi dua lagi oke Sri Dharma ini karena diharat sorry dok saat ini banyak sekali jenis kacamata anti radiasi khususnya untuk anak-anak apakah benar-benar efektif dok untuk melindungi mata iya pertanyaannya apakah efektif efektif untuk apa dulu tujuannya ya apabila paparannya memang panjang ya tidak sesuai dengan rekomendasi ya tentunya tidak mengurangi juga dampaknya ya jadi memang harus dari paparannya dikurangi kemudian posisinya ya terus kemudian dari kacamata anti radiasi itu sendiri kan sebenarnya kan pada layar digital kan sudah ada ya opsinya ya jadi bisa lebih dipermudah dengan mengatur ya pengaturannya apabila memang ingin melindungi dalam artian misalkan paparan untuk keseimbangan daripada siklus tidur itu sendiri ya oke semoga menjawab jadi bukan serta-merta hanya karena kacang matanya ya jadi sekali lagi know your sources untuk bisa kita bijak terhadap kesehatan mata penanya berikutnya mungkin penanya terakhir ya di kesempatan sore ini Surya Gunawan selamat sore Pak Surya sore dok izin bertanya apakah operasi mata dengan laser atau lasik itu bisa mengobati mata minus 100% sehingga mata bisa kembali normal mohon pencerahannya terima kasih wah ini salah satu harapan lagi dengan operasi laser nih gimana ketika tetes-tetes sekarang naik lagi ditindakan jadi untuk tindakan lasik itu sendiri sebenarnya kan ada persyaratan khususnya jadi akan ada screening atau pemeriksaan menyeluruh misalkan ketebalan daripada kornea itu sendiri kemudian berapa besar daripada mata minusnya berapa usianya itu pun berpengaruh apabila tidak memenuhi syarat tentunya lasik tidak bisa dilakukan ya tidak bisa semua orang dilakukan lasik jadi untuk bisa tidaknya itu tergantung lagi kepada kondisi mata masing-masing orang itu sendiri oke baik pertanyaannya sudah terjawab oleh dokter Gita nanti kalau seandainya memang ingin bertanya lebih detail lagi pastinya kan deket tuh katanya rumahnya teman saya tinggal mampir lah pulang kerja mampir appointment sama dokter Gita ya kan dokter Gita ini ibarat kata dokter yang satu tiga empat satu tiga empat apa itu gak ada duanya oke bisa aja jadi yang aja Pak Surya tadi gitu oke Pak Surya kalau misalnya mau bertanya-tanya langsung bisa ke masing-masing kita mata ketemu dokter Gita oke karena saya yakin banyak yang tertarik banyak yang juga pengen bertanya tadi ada beberapa resen kemudian di kolom chat juga gak banyak banget namun karena waktu juga yang harus mengakhiri kebersamaan kita bagi yang pertanyaannya belum terjawab nanti boleh disampaikan kembali pertanyaannya jadi ada satu tulisan disampaikan melalui nomor WhatsApp ya di 081-246-588-255 sekali lagi silahkan diambil profile atau handphonenya di catat ini adalah hotline pelayanan untuk rumah sakit mata-ra-mata bagi Anda 081-246-588-255 jadi pertanyaannya bisa di-post kembali di nomor WhatsApp yang saya sampaikan tadi oke penanyaan sudah ada beberapa berarti sudah confirm bahwa kita yang kami sampaikan di awal bahwa Anda berhak untuk mendapatkan hadiah persembahan dari rumah sakit mata-ra-mata yang sekali lagi adalah voucher pemeriksaan mata gratis dari rumah sakit ramata untuk penanya di IG nanti kita akan diklar di IG juga jadi jangan lupa udah follow belum? waduh katanya teman saya kalau nggak follow konsulat jadi harus follow dulu akun IG-nya rumah sakit mata-ra-mata oke at rs mata-ra-mata teman saya belum follow nih ya oke baik jadi nanti seputar itu banyak informasi terkait dengan kesehatan mata kemudian promo-kromo dan fasilitas yang ada di rumah sakit ini bisa diakses di sana kemudian BNI tadi saya sampaikan juga confirm akan memberikan juga hadiah berkwadi kado untuk para penanya jadi nanti kita akan koordinasikan siapa-siapa saja yang sudah bertanya dan disampaikan jawabannya secara live oke closing statement dokter kita silahkan oke jadi untuk closingnya ya jadi lebih baik mencegah sebenarnya ya terapkan tips dan trik saat screen time hari ini semoga tidak terjadi keluhan daripada computer vision syndrome itu sendiri ya digital eye strain itu jauh lebih baik daripada mengobati mengobati dan yang pentingnya sekali ya yang saya takut banget no your device kita harus tahu kalau HP ada resikonya berarti kita harus ya bijak lah menggunakan gadget tersebut oke ya kita hampir akan menutup acara kita di sore hari ini waduh banyak banget yang bertanya tapi terima kasih banyak Bapak dan Ibu sahabat remata dan juga Hemoverse BNI kita mau izin foto bersama ya nah anda kata boleh kita nyalakan dulu kameranya kameranya di on kan kita mau jepret-jepret dulu nanti kita masukkan ke IG nanti silahkan cari yang mana Bapak dan Ibu sekalian boleh yang ganteng posenya yang cantik silahkan sudah atau belum oh sudah sudah berlangsung oh gitu mungkin say hi di mana saya sudah 1 2 eh belum kita hitung sampai 50 ya 2 3 iya saya yang kita cari 1 2 3 ada slide berikutnya 1 2 3 cheers Bapak Ibu slide berikutnya lagi 3 2 1 cheers oke hampir 1 jam lebih tidak berasa obrolan kita di hari minggu sore membuat hari minggunya itu lebih berkualitas ya kan ada quality time antara rumah sakit Ramata BNI dan juga Anda yang lagi nonton sekarang ini mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh dokter Gita tadi dapat bermanfaat untuk Anda semua mari kita bijak menggunakan gadget karena memang kita tahu sendiri bahwa kehidupan kita sudah tidak bisa lepas lagi dari yang namanya gadget jadi kita harus bijak kalau bisa kata dokter Gita dalam closing statementnya adalah lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati oke akhir kata saya Soni Suray Wijaya selaku pemandu acara kita di sore hari ini mengucapkan terima kasih ya terima kasih atas waktu dan knowledge saya sudah di-share kepada kita semua semoga dapat bermanfaat kalau misalnya mau bertanya lebih eksklusif lagi silahkan buat appointment dengan dokter Gita di rumah sakit Mata Ramata apabila ada hal-hal yang kurang berkenan izinkan kami memohon maaf yang sebesar-besarnya dan berharap dapat berjumpa kembali di lain waktu lain kesempatan Ruang Edukasi Mata webinar untuk umum dengan topik tips dan trik saat screen time agar mata tetap sehat di hari ini hari Minggu 19 September 2021 berakhir sampai di sini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua Om Santi 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 Om salam sehat selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih.